Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas anus cerita Padai pasti berlalu dan prediksinya untuk kalian semua Namun Mimin mohon tonton video ini sampai habis Agar tidak terjadi kesalahpahaman Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan Serta menarik untuk kita saksikan Siska dan Tante Marisa akhirnya bisa berdamai Karena kini sudah hadir anak Siska dari Buah Cinta Siska bersama Leo Tante Marisa tidak bisa menghindar lagi dari kenyataan Bahwa kini Tante Marisa adalah seorang nenek dari cucu anak Leo dan Siska Sementara itu Chris yang menyesali perbuatannya Yang telah meninggalkan Tiara di saat Tiara sedang mengandung Bonnie Ini dapat bernapas negara karena Siska berhasil mendekatkan hubungan Chris dan Bonnie Dan Reta dengan terpaksa kembali ke rumah Madirga Karena Tiara sudah menjual rumahnya untuk menembus membantu keuangan Tante Marisa Namun cerita ini adalah prediksi Mimin semata ya guys Karena pada episode yang lalu diceritakan Tiara yang meneror Chris di kantornya Akhirnya ketahuan juga Siska melihat Tiara yang sedang memberikan bingkisan di kantornya Chris Dan Siska yang penasaran dengan bingkisan itu Menyuruh karyawannya agar membuka bingkisan Sarapan pagi untuk Pak Chris Dan setelah karyawan itu membuka bingkisan Yang ternyata adisinya adalah bangkai tikus Hal ini membuat Siska pun mual dan muntah Ketika Siska sedang merasa mual Tiba-tiba saja Chris datang dan memarahi karyawan itu Chris menuduh kalau karyawannya layang telah menyatakan Siska Namun Siska mengatakan kepada Chris Kalau ada bingkisan sarapan pagi dari Tiara Dan isinya adalah bangkai Akhirnya Siska pun merasa curiga Kepala Chris yang Tiara menerornya Dan Chris akhirnya dengan terpaksa Menceritakan hubungannya dengan Tiara Kalau sebenarnya Tiara dulu adalah mantan istrinya Setelah ia berhianat dari Siska Chris pun menikahi Tiara Namun Chris tidak bisa melupakan Siska Sehingga Chris meninggalkan Tiara Di saat Tiara sedang hamil Ketika Chris dan Siska sedang berbicara Tiba-tiba si ratu penghayal ini Mendengar pembicaraan Chris dan Siska Namun ketika dia sedang mengintip Chris melihat keperlakuan Reta ini Dan Chris pun mengajar Reta yang ternyata Reta akan memberitahu Tiara Chris pun marah kepada Reta sehingga Chris mengurung Reta di dalam ruangan kantornya Supaya Reta tidak bisa menghubungi Tiara Namun Johnny yang tidak tahu apa-apa Membuka pintu itu dan menanyakan kepada Reta ada apa Reta di ruangan Pak Chris Namun Reta yang menyebalkan ini tidak mau menjawab pertanyaan Johnny Tapi Johnny sudah mengira kalau Reta di kantornya Chris Ini hanyalah untuk mengejar Chris Seperti yang Reta lakukan kepada Neo dulu Dan di scene selanjutnya Akhirnya Chris dan Siska mencari Tiara di rumahnya Siska yang mengetahui kalau Tiara mempunyai rumah sangat kaget Karena Siska tahunya kalau Tiara itu tidak punya rumah Dan apalagi ditambah kaget setika Siska tahu kalau Tiara tinggal bersama Reta Dan Siska mengatakan kepada Chris kalau sekarang Tiara ada di rumah Tante Marisa Sehingga Siska dan Chris pun mendatangi rumah Tante Marisa Dan saat itu Tiara sedang berbicara dengan Tante Marisa Yang tiba-tiba saja Chris datang ke rumah Tante Marisa Dan membuat Tiara pun sangat terkejut Dengan kedatangan Chris dan Siska ini Dan pertengkaran antara Chris dan Tiara pun terjadi Tiara marah kepada Chris yang tiba-tiba datang mengakui kepada semua orang Kalau Bodi adalah anaknya Tiara menyesalkan perbuatan Chris yang dulu telah meninggalkannya Dan dengan rasa emosi Tiara pun mengusil Chris dan Siska dari rumah Tante Marisa Sementara itu di scene lain Pak Diki dan Dr. Corey kini bertengkar karena Dr. Corey mengatakan kepada Pak Diki Kalau Pak Diki sebenarnya tidak mau berubah Sehingga hubungan mereka Pak Diki dengan anak-anaknya semakin jauh Hal ini Dr. Corey berbicara karena Dr. Corey dan Pak Diki ketika datang ke rumah Tante Monique Untuk mengajak jalan-jalan liburan ditolak mentah-mentah oleh Siska Dan sementara itu ketika Siska akan berbelanja pakaian bayi dan ditemani oleh Chris Chris pun teringat kepada Tiara waktu dia di LA dulu Ketika Tiara membelikan pakaian bayi Chris pun marah kepada Tiara yang mengatakan Tiara sangat boros membeli pakaian bayi yang terlalu mahal Dan kini ia melihat tingkah Siska yang membeli pakaian bayi untuk anaknya Yang kemungkinan bayi pakaian itu pastinya sangat mahal Sementara itu Siska menghayalkan dirinya sedang bersama Tante Marisa di taman Mereka berdua sedang mengasuh anaknya Siska bersama Leo Mereka berdua ini tanpa aku sekali Namun ini semua hanyalah hayalan Siska saja Yang ia menginginkan kalau dirinya dengan Tante Marisa pun akan bisa berdamai Nah guys Mimin Tira sampai disini dulu Apabila ada kekurangan Mohon maaf untuk kalian yang baru menemukan channel ini Mimin Mongon bantuan dukungannya dengan tekan tombol subscribe Karena dengan mengenakan tombol subscribe itu tidak menggunakan biaya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Mimin Mimin Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya